assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi bersama kami di coki cungkring jalan-jalan kali ini kita mau melihat proses pembuatan dari brownies tepe yang lagi nge-hits pakai banget itu berasal dari desa pangebatan kecamatan karangluas kabupaten banyumas tapi ini gak tau ya aku dari tadi nungguin kak coki kenapa dari tadi tuh gak dateng-dateng kita janjian dari jam 9 pagi sampai sekarang ini jam berapa ini ya jam 2 jam 2 kalian bisa bayangin kan nunggu dari jam 9 pagi sampai jam 2 siang kayak gimana rasanya kayak lagi nunggu kepastian dari kamu oke untuk lebih jelasnya tetap ikuti kami di coki cungkring jalan-jalan ini dia tempatnya tempatnya kita langsung itu brownies tempe madame boys jadi kita langsung aja ke dalamnya oprakabrik lihat sarah-sarahnya waduh 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 hai 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 ayo mama tantang di tempatku yang se وس . alright kita akan ngobrak habrik ayo silahkan silahkan dengan owner dari madame boys jadi ceritanya kita mau ngobrak-ngabrik dapurnya kita pengen melihat prosesnya bikin brownies pembek ikut bakit gak siapin loyangnya dulu ya oke siap kakak oke guys sekarang kita sudah siap ini kita lagi mau proses bikin dari brownies tempe ya ternyata kirain tuh aku taunya tuh cuma ada pupis loh ada pupis brownies tempe tapi ternyata dan ternyata itu ada brownies panggangnya juga ya jadi sebelumnya kenalin dulu dong dengan siapa saya Irma ini gimana ceritanya sih kok bisa kepikiran ada brownies tempe kayak gitu awalnya coba-coba iya dong karena gini ngikutin trendnya pas tahun 2018 tuh kan lagi happeningnya tuh 2017 tuh kue-kue artis tuh kan jadi ada pastry ada brownies terus ada cheesecake kan kayak gitu aku bilang aku juga pengen bikin yang kayak gitu deh tapi apa ya kita gak mungkin bisa head to head sama mereka langsung gak mungkin apalagi aku udah kepikir aku mau bikin brownies kayaknya deh yang maksudnya orang gak boleh komplain kenapa? karena brownies kan kue bantan jadi gak boleh komplain juga kalau dia itu gak kok ini bantan karena memang brownies itu kue bantan gitu kan jadi ini alternatif juga ya buat kalian yang bisa bikin gue jadi buat amanya kalian bikin brownies aja nah gitu terus aku bilang lagi mikir lagi ada banyak merek dan mereka sudah lebih kuat dibanding saya jadi terus apa ya aku bikin sesuatu pembedanya apa terus aku mikir aku kan orang pulokan aku kan di Banyuman ada tempe mendoan kenapa gak coba dikombine luar biasa jadilah ini dengan trial trial errornya yang namanya pemusaha itu dituntut namanya inovasi produknya jadi konsumen pun gak gak berasa bosan dengan produk yang itu-itu aja tapi kan disini kenapa harus tempe kenapa gak tahu gitu ya karena dimen... apa itu nyatanya tempe ya kalau mungkin di Semudang saya bikinnya tahu kalau asli Semudang saya bukan saya Bogor kenapa mau bikin Thales Bogor disini kenapa? karena Thales juga bukan barang gampang disini loh susahnya ya kalau saya pikirnya kita namanya usaha harapannya kan belum ya harapannya running well semuanya gitu kan dan itu yang harus dipikirkan bahan baku kita harus bahan bakunya yang gampang dicari gitu supaya kalau lagi laris-laris kita gak terus gak bingung ya kadang memang ada kalau bahan baku itu aneh gitu kan terus lagi laris malah susah nyarinya oke kita langsung saja ke proses pembuatannya gimana ini Kak bahannya nih kalau brownie ini bahannya ada coklat ya pastinya ada brownie ada coklat ada butter ada ada ini tempe 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 goreng dulu jadi dari tempe ini diiris goreng gitu nah terus ini gula gula halus oke oke langsung saja oke siap 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 eksekusi kita mulai ya pertama kita masukkan ini telur nih aku udah pecahin ya buah biji aja atau bikin buah biji oke kalau guna halus itu berapa itu kita mixer sampai dia halus jadi gak perlu sampai menengah ingat gue disini gue bantah eh tapi kadang ada yang pernah mau mau kalau masalah tempat beli brownies kok karena brownies itu kan ada macem-macem nah kalau brownies yang kaya buat ini dia yang telanep ya yang luarnya telanep datar dalemnya agak basah tigpu gila oke kalau anji kita lupa kita harus itu kita panasin ini kita panasin minta langkah semuanya iya ditumpangin di panci itu Hai dinajit yuk ini ada tepung hentai ini bagian ini bagian ini bagian ini bagiannya sendiri itu kan banyak macem Hai babel ini berapa Mbak berapa lagi dimasukin apa ah iya cuma kan Oh itu nanti airnya kita bawa diambil dulu ya kita masukkan sakit sama bakter yang tadi udah di ini ya ini cukup sampai dia itu nyampu rata lalu terakhir kita masukkan tepung mokap ini juga yang beda dari yang lain yaitu disini tuh mbak Irma itu pakenya tepung mokap jadi buat kalian yang mau lihat nih itu boleh banget nyemilinnya sana itu sendiri Aduh gula aja soalnya ini bebas gluten cuma sayangnya gulanya banyak apa bikin juga sih yang pakai gula semuat gitu cuma by order request aja ya karena tetep aja penggunaan yang gunanya kan banyak karena bagi padanya sama coklat yang rasanya kaya gitu udah coba lagi oke ini tadi kita sudah mixer adonan juga sudah tercampur rata dan sekarang saatnya mencetak ini dia mau dicetak ada dua ini yang buat tanggangnya kalau untuk yang setakan ini buat coklatnya ya lebih baik kalau coklatnya itu sudah memboda ini gimana nih disini ya langsung aja ya ini masalahnya nah ya ini udah diwadahin di sini eh cari ini menempel tinggal kita coba ya langsung aja aku udah cuci tangan lho udah ya langsung ini bebas ya topinya ya boleh bebas kakak ini bisa tolong nyalain apa bisa banget yey oke 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 kita nyalakan kompor dulu di lu pemangga ya judulnya Oke berapa derajat celcius 180 eh sampai 180 derajat celcius itu kurang nggak lagi lagi yang banyak Oh topinya banyak ya Hai karena dia ikonnya ikon dari brownie tempenya ya makanya tempenya juga harus banyak sudah kita kasih topping seperti ini dan nanti siap dipandangnya kita taruh disini dulu dan selanjutnya ini dia kita mau bikin kukis brownie tempenya ini enggak perlu jualan apa-apa ya enggak hari kita udah pakai silikon gitu kamu ngilir ya Kak iya tenang aja nanti harusnya ini buat kita semua hahaha buat temen ngopi kita sih yang ini menurut mendung ya kan kita ngopi terus wawahnya brownie tempe aduh enak banget hai 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 ini aku sengkirin juga ya ya tapi tempat isinya mana tadi kalau ini ah gitu oke oke ini cetaknya enggak enggak sampai dia full soalnya nanti dia kalau kena panas dia bakal meleleh sendiri tuh hai 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 sehari produksi berapa banyak aku sih biasanya weekend yang banyak ya kalau weekend itu paling enggak ya aku sekitar 30-50 bungkus untuk yang kukisnya untuk setiap enggak setiap minggu nya kalau seminggu nya ya sekitar bisa sampai 150 pek gitu tapi kalau buat yang ini yang basahnya sekitar 50-50 pek ya terus untuk apa pemasarannya udah sampai mana Kak banyakan wawah kota justru ya itu lagi kalau kita datang wawah kota-kota yang kadang menek di wawah kota-wawah kota mereka butuh oleh-oleh mereka sampai cari-cari dan kalau kesini biasanya dalam kondisi sedikit marah karena tempatnya blusuk Aduh bu saya nyarinya itu udah tiga kali nyasar kayak gitu memang tadi kita waktu nyari juga agak masuk ke dalam tapi sebenernya kalau udah tahu banget daerah sini sih nggak terlalu masuk ya betul gitu karena mungkin mereka baru gitu kan jadinya nyari alamatnya nggak susah ya mungkin perlu dibikin plang dari luar sana itu loh ada boys dari sana gitu kan dikasih seyo tanah-tanah gitu sebenernya aku udah ada di Google Map dan mereka udah ada selama ini mereka juga nyarinya dari Google Map gitu Oke loh ini yang mau jadi mau dipanggah berapa menit enggak panggahnya 25 menit suhunya 180 ini bisa Pak yuk coba lihat ya sudah atas bawah bawah dulu wow manis guys kita kasih kopi-nya ya bentar sama kayak tadi kita kasih telah menonton kita kasih telah menonton selamat menikmati selamat menikmati selesai kita cetak selesai kita kasih potif dan siap kita open oke kita open ya guys di bawah aja ya kita tombol sampai dia matang dan untuk satu kemasan ini itu harganya cuma 48 ribu murah banget gak sih guys dengan kemasan yang udah susu cokneo ini dengan isian yang sepadek ini harganya cuma 48 ribu ya kaya yuk hanya 48 ribu rupiah kalian bisa menikmati brownies tempe asli dari desa Pangebatan Kecamatan Korangluas Kabupaten Banyumat dan kalian kalau misalnya mau order kalian bisa langsung add aja instagramnya kalian follow instagramnya itu ada madamboyce bener gak sih instagramnya itu madamb.boyce madamb.boyce itu ada instagramnya disitu kalian kalau misalnya mau ngepoin bisa banget disitu ada udah ada kontaknya ya kak ya udah ada kontaknya kalau misalnya kalian mau order kalian bisa hubungi ke dapur guna vizle juga bisa atau ke coki cumpri juga bisa atau lewat WA di bawah ini oke dan untuk kukisnya ini kita singkirin kesini dulu ini dia untuk kukisnya udah matang guys aroma coklatnya mbak ya ampun kalian bisa lihat ya untuk kukisnya itu coklatnya mbak sini sini dong mbak ini kukisnya udah matang terus emang kalau kukis sendiri itu jangan sampai dia itu matang di oven ya kalau misalnya dia matang di oven nanti nanti dia matang di oven jadi dingin jadi dingin jadi panas dia matang di oven nanti dia di darat dia bakalan gosong gitu loh guys maksudnya dan aroma coklatnya itu enak kuat banget dan ada aroma penting kemudian jangan diambil masker tempat ya brownies tempennya kita udah jadi guys ini yang tadi brownies panggang yang basah kalau ini yang kukisnya dan untuk kukisnya itu seperti ini itu disini ada dua ya ada dua kemasan ini yang 90 gram kalau untuk kemasan yang gedenya itu 130 gram dan untuk yang kecil berapa ribu 20 ribu ini 20 ribu 28 ribu ini 48 ini 48 ini 48 ini 20 ribu kayak gini ya kalian udah bisa menikmati cookies brownies tempe ala madame boys disini aku tuh mau nanya sebenernya madame boys itu sendiri apa sih artinya apa madame itu kan ibu boys itu yang keren yang ibu-ibu keren iya dong itu bahasa mana boys ini sebenernya bahasa orang letan ini ibu-ibu keren ibu-ibu gaul ibu-ibu gaul bro ibu-ibu aku juga kamu banget ibu-ibu ibu-ibu jadi dia agak tombol jadi dia ibu-ibu yang ga kemayu dia dinamis dia strong ini sebenernya asli aslinya itu dari asli dari Bogor kenapa ambil bahasanya dari wetan karena kan saya lama juga kerja disana jadi orang letan lama juga apapun itu ternyata itu sebenernya arti dari madame boys sendiri itu ibu seorang ibu-ibu yang tomboy tomboy seperti ini kalau kemayu itu mandi sehari tiga kali kita udah tahu rahasia nya disini aku mandi tadi ayo kita boleh coba boleh dong boleh dong awas panas wow hmm kokokan wow oke aku cobain disini ini aku singkirin dulu ya disini wow wow ini kalau ini emang brownies banget sih kalau kayak gini nih dari teksturnya aja ini udah kelihatan brownies banget hmm tempennya terasa banget sama coklatnya tuh tiga pun jadi satu jadi terasa apa oke kita cobain ya bismillah ini karena masih mungkin karena masih panas jadinya dia teksturnya belum ini banget ya belum padat manis coklatnya berasa legitnya brownies enggak gak sih kalau dari tempenya hendiri itu berahak di sini jadi brownies tempe banget wajib coba guys rekomen ya henduan kayaknya ada di kalau mau bawa oleh-oleh jangan lupa inget sama padam poisi ini rekomenit banget kalau mau bawa-oleh-oleh kan enggak malu-maluin kan kameramenya mau gak penontonnya gak mau penontonnya gak mau sini dong cobain mau cobain ini yang pas sekarang ngopi eh krepor hujan-hujan ngopi ini cobain yang cookiesnya dong makan ini ada yang mau nimbrung lagi nih guys lihat nih hai ikut nyobain dong kerencinya memang kelihatan legit banget ya yang ada legitnya tuh legit brownies banget bener-bener mantep dong kresiasi aku nonton dari tadi akhirnya aku mencicipin juga dan temenan kayak asli produksinya orang banyak emas kayak ponpang bakan pura ketok karena kayak jepol jepol kayak kue ya kokoknya ini pura ketok cukupnya kayak baik ceklalen brownies tempe buat kalian yang gak tau artinya ada translate-nya nih terus disini aku mau nyobain dari brownies cookiesnya ini ini crunchy banget bener-bener bener-bener hmmm kita juga nyobain ini kolak apa enggak lansinya ya enggak dong oh iya ini enak banget sih crunchy tempenya juga berasa terus enaknya gak ada rasa pahit ya pahitnya gak ada ya pahitnya gak ada cek aku dong ini mokaf loh ini adalah kue mokaf apa namanya nah itu karena tadi kita pake tepung mokaf jadi agak-agak berasa kayak apa sih banyak dulu dua plek apa beda-beda aja gitu sama sama tepung terigu gitu ini recommended coba 20 ribu jadi guys buat kalian yang mau order ini ada cookies brownies tempe sama brownies tempe panggang kalian bisa langsung order ke nomor WA di bawah ini atau mungkin kalian bisa langsung dateng ke tempatnya yaitu ada di jasa panglobatan di RT RT4 RW1 ya nomor WA itu ada di google map yaitu di madame boys madame boys bro justanpe begitu tadi kalian udah tau prosesnya dari awal sampai akhir dan kalian yang penasaran wajib coba oke jadi sekian dulu video kita kali ini jangan lupa like, comment, subscribe, and share biar kalian selalu update tentang dunia perkulineran khususnya di Purukoto dan sekitarnya ketemu lagi di video selanjutnya tetap di Coki Cumpri Jalan Jalan Wassalamualaikum Wr. Wb Tadah Tadah aku akan datang lagi di video selanjutnya selamat menikmati